Ada 3 cara beriklan di Youtube gue Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya Silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi Terima kasih Ini kalau dilihat-lihat dari squadnya ya Milan ada Paulo Maldini Keepernya bahkan ada Abiyati dan Dida Ada Seva, ada Kaladze, Seedorf Kemudian ada Inzaghi, Pirlo, Gattuso, Kostakurta Wah ini gila banget sih Tapi memang kalau gue lihat-lihat dari susunan pemain saat itu Milan jauh lebih mewah ya dibandingkan Inter Cerewetan cegi kita Cerewetin apa aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Ada beberapa hal menarik yang mau gue cerewetin hari ini Menurut Gazeta, dari seluruh penjualan jersey resmi Inter musim ini 38% diantaranya dipesan menggunakan nama Tivosi di bagian belakang Jadi menggunakan nama si pemesan ya Ini berarti ya teman-teman Sebagian besar pemesan jersey lebih suka namanya itu nama-nama asli pemainnya ya Sekitar 62% Nah dari 62% nama pemain yang dipesan Paling banyak adalah Lautaro Martinez 20% Lalu disusul Barela 16% Lukaku cuma 5% nih Di bawahnya ada Dimarko 4% Dan Brozovic 2,5% Sedangkan menurut Gazeta, dari sisi Milan Yang paling banyak dipesan adalah jersey dengan nama Tonali 23% Lalu ada Ibrahimovic 19% Leo 15% Dan Giro 5% Nah kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau pesan jersey lebih suka belakangnya kosongan Atau belakangnya nama teman-teman Atau justru nama pemain aslinya nih di bagian belakang Oh iya teman-teman, di beberapa hari terakhir Ini sepertinya Gazeta sedang berusaha membakar Aura Derby ya Menjelang semifinal Isi berita mereka di beberapa hari terakhir Terus-menerus membandingkan antara Inter dan Milan Selain soal jersey Ini Gazeta juga mengajak Tifosi ya Untuk bernostalgia Mengenang kembali semifinal Liga Champion di tahun 2003 Ketika mempertemukan Inter dan Milan Saat itu ketika bermain di kandang Inter Skornya satu sama Pencetak golnya adalah Martins dan Seva dari sisi Milan Kemudian di kandang Milan bermain kosong-kosong Sehingga Milan akhirnya melaju ke final Dan menjadi juara Liga Champions Ini kalau dilihat-lihat dari squadnya ya Milan ada Paulo Maldini Keepernya bahkan ada Abiyati dan Dida Ada Seva, ada Kaladze, Seedorf Kemudian ada Inzaghi, Pirlo, Gattuso, Costa Curta Wah ini gila banget sih Sedangkan dari sisi Inter Keepernya ada Toldo Kemudian ada Recoba, Crespo, Materazzi Zanetti, Consesau, Cannavaro, Cordoba Dan ada Emre Bello Zoglu juga Tapi memang kalau gue lihat-lihat Dari susunan pemain saat itu Milan jauh lebih mewah ya dibandingkan Inter Nah kalau derby semifinal Liga Champion musim ini Menurut teman-teman dari sisi squad lebih mewah mana nih? Milan atau Inter? Atau berimbang? Kemudian dalam hal derby, Gazeta juga membahas bahwa Derby musim ini tidak berhenti di semifinal Liga Champion Karena kedua tim, baik Inter dan Milan Juga memperebutkan posisi keempat Dan bahkan baik Inter maupun Milan Sama-sama berpeluang finish di luar empat besar Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Tidak banyak, silahkan tuliskan pendapat teman-teman Tentang derby di semifinal tahun 2003 yang lalu Silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Selamat menikmati Jangan rewetan jenis kita Jangan rewetan apa aja Jangan rewetan jenis kita Terima kasih.